Seorang pengemudi ojek online tertimbun asfal panas yang tumpah dari sebuah truk. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Anews pagi selengkapnya. Bersama saya Prisika Papilai. Pemirsa Njukrasa yang dilakukan masa alumni SMA N1 Lasolo yang menuntut pemberhentian kepala sekolah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Diduga Kepala Sekolah SMA N1 Lasolo dianggap arogan karena diduga telah bertindak kasar kepada 28 guru pengajar di sekolah tersebut. Aparat Polda Bangka Belitung menggerbak pengedar narkoba di kota Pangkal Pinang Bangka Belitung sebanyak 64 paket sabu senilai 900 juta rupiah diamankan polisi dari tangan pelaku. Sementara itu pemirsa saat pol air Polres Asahan menangkap seorang pria yang membawa sabu seberat 1 kg saat tiba di Dermaga Panton, Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sabu dibawa pelaku langsung dari Malaysia dan pulang secara ilegal ke Indonesia. Pemirsa seorang pengemudi ojek online tertimbun asfal panas yang tumpah dari sebuah truk yang terjeblos ke dalam parit di Jalan Kenanga Raya Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui kejadian ini buru-buru mengevakuasi korban. Meski jiwa korban selamat tetapi korban mengalami ruka bakar yang cukup parah. Pemirsa sumur minyak mentah ilegal di Sungai Lilin, Musi Banyu Hasin, Sumatera Selatan meledak. Satu orang warga ditemukan tewas di sekitar lokasi ledakan. Diduga sumur ini kembali meledak karena adanya unsur kesengajaan dari oknum yang membuka penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak hingga terjadi ledakan hebat. Satu orang tewas akibat adu banteng antara truk di balai. Pemirsa sebuah mobil SUV ditabrak KRL arah Nambo di lintasan Kampung Muhara, Kecamatan Citerp, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa namun kendaraan rusak parah usai terseret sejauh lebih dari 50 meter. Sementara warga terpaksa membuat tanggul penghalang agar kecelakaan KRL tidak terulang kembali. Sementara itu pemirsa sebuah mobil minibus juga tertabrak kereta api di rel tanpa palang pintu di Desa Pagarjati, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini enam penumpang yang terdiri dari satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara truk dengan truk terjadi di Jalan Raya Nasional Bypass, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Akibat kecelakaan ini pengemudi salah satu truk tewas, sementara pengemudi satunya luka parah. Diduga salah satu sopir mengantuk dan menabrak truk dari arah berlawanan. Pemirsa seorang pengemudi mobil nyaris diamuk masa di bangkalan Madura. Insiden ini terjadi setelah pengemudi tersebut menabrak motor warga lalu melarikan diri. Yang bersangkutan bahkan kembali menabrak warga yang melakukan pengejaran terhadapnya. Melayan di Lampung Selatan, Lampung heboh dengan penemuan kontainer di tengah laut. Rekaman video saat warga mengambil barang-barang dari dalam kontainer viral di media sosial. Di antara barang yang diambil warga berupa perlengkapan milik TNI Angkatan Laut. Pemirsa gara-gara kesal dan tersinggung karena dimarahih. Seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat, Tega, menganiaya kakaknya hingga kritis. Pelaku berhasil diamankan personil Pol Seko Totangah di sebuah ladang setelah dilaporkan oleh IPAR. 20 bangunan yang terdiri dari 2 buah hotel dan sebuah restoran di Karangasembali, Ludes terbakar pada Senin dini hari. Rekaman video amatir belasan WNA yang menyelamatkan diri dari kebakaran dengan turun melewati tiang listrik viral di media sosial. Pemirsa seorang polisi yang melakukan kegiatan pengamanan konvei perguruan silat PSHT di Jalan Hayamuruk, Jember, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan para oknum anggota silat tersebut. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka di bagian wajah dan harus dibawa ke rumah sakit. Pemirsa Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Anies diberi kebebasan sepenuhnya dalam menentukan wakilnya. Sementara itu, KS Sang Ketua Umum PSI sempat mengunjungi kantor Nasdem untuk berdiskusi mengenai Pilkada di sejumlah daerah. Pemirsa Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko memastikan pelaksanaan upacara HUD ke-79 kemerdekaan RI tetap digelar di Ibu Kota Nusantara IKN sesuai rencana. Dalam upacara tersebut, Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengikuti upacara. Ke informasi selanjutnya, pemirsa ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah mendadak menangis bersama dengan penuh ekspresi. Namun ternyata, emak-emak ini menangis karena memperebutkan juara dalam lomba menangis yang digelar di Taman Bermain Purwa Bahana Tegal, Jawa Tengah. Sebuah resepsi pernikahan bak anak Sultan di Bangkalan Madura, Jawa Timur viral di media sosial. Selain diberi uang dolar dalam bentuk buket bunga, kedua mempelai juga dikalungi untayan pecahan uang kertas baik dalam bentuk uang dolar maupun rupiah. Hingga pelaminan juga bertatahkan uang dolar. Suhu panas yang melanda kota Padang sejak sepekan terakhir membuat sejumlah tempat pemandian diserbu oleh warga. Salah satunya adalah bendungan cek dam kota pula yang dikenal sebagai air terjun Niagara Mini. Keindahan lokasi serta sejuknya udara membuat tempat ini disulap menjadi lokasi wisata. Pemirsa bagi Anda yang bingung mencari tempat wisata edukasi sepertinya salah satu wahana edukasi di kawasan objek wisata Dusun Bambu Kabupaten Bandung Barat wajib Anda kunjungi. Terdapat sejumlah permainan unik yang ramah anak juga ramah lansia sehingga wahana ini selalu ramai dikunjungi. Berikut liputannya. Pemirsa setelah mendapat desakan dari internal partai, Joe Biden akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pasca mundur, Biden mendukung Kamala Harris untuk maju sebagai capres. Musim panas yang ekstrem di Florida Amerika Serikat membuat tim di kebun binatang berpikir keras menjaga kenyamanan dan kesejukan hewan. Kebun binatang memberi makanan yang didinginkan secara khusus dan menyiram hewan secara berkala agar hewan merasa nyaman di tengah cuaca panas. Pemirsa informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.